ISP Purworojo Junior akhirnya mendapatkan poin penuh saat berlagak kandang sendiri. Gol tunggal tercipta, pada menit-menit terakhir, babak kedua membuat Laskar Purworojo menang tipis 1-0 atas persibat batang. Sejak peluit babak pertama ditiup, kedua kesebelasan langsung tampil saling menyerang. Namun, permainan agresif tim tuan rumah ISP Purworojo Junior dan tim tamu persibat batang junior tak mampu dimanfaatkan dengan baik. Meski bermain di hadapan supporter sendiri, ISP Purworojo belum bisa menunjukkan petaringnya menyobek jaring gawang lawan. Setali tiga uang, peluang yang dimiliki para pemain persibat batang juga gagal diselesaikan. Hingga babak pertama usai, skor kacamata dalam pertandingan yang dipimpin Wasit Setio Sutro asal Banjar Negara tak juga berubah. Memasuki babak kedua, pelatih ISP Purworojo Adi Prasetyong menerapkan permainan cepat dengan menguatkan lini tengah. Alhasil, Laskar Purworojo ini mulai menguasai jalannya pertandingan. Lewat kocekan manis di sisi kiri gawang, Asyafa Aldo Herlambang akhirnya merobek gawang Laskar Alhasroban yang dikawal keeper Iqbal Laksana pada menit ke-85. 1-0 untuk ISP Purworojo Muda. Hasil ini adalah kemenangan pertama ISP Purworojo selama tiga kali laga babak 12 besar, Piala Suratin 2017 Zona Jawa Tengah. Sementara persibat batang harus puas di posisi juru kunci karena belum satu pun mengalami kemenangan ataupun seri. Indodo Setiawan melaporkan untuk NET.